Bupati Bola Mengundur Selatan Iskandar Kamaru mengatakan pihaknya tertarik untuk menerapkan program ASN Peduli yang merupakan program perlindungan tenaga kerja di mana satu ASN menyisikan sebagian gajinya untuk menanggung iuran kepesertaan BP Jam Sostek bagi tenaga kerja yang kurang mampu. Bersama tim, Bupati Bola Mengundur Selatan sedang menyiapkan kajian teknisnya untuk mempercepat realisasi program ASN Peduli di Kabupaten Bola Mengundur Selatan. Program ASN Peduli ini telah diterapkan oleh beberapa pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Utara dan dianggap berhasil karena mampu memberikan proteksi terhadap tenaga kerja dan resiko kecelakaan maupun resiko lainnya. Saya juga sangat tertarik dengan salah satu program BPJS Ketenaga Kerjaan yaitu ASN Peduli. Satu ASN bisa menanggung satu tenaga kerjaan. Dan saya hari ini akan berkomitmen untuk itu. Kita tinggal melihat jurnisnya seperti apa dan kita akan tindak lanjut di kaitan dengan itu. Program ASN Peduli merupakan program sosial yang bertujuan untuk memberi perlindungan lebih luas kepada pekerja. Di mana satu ASN yang berdinasi Pemkap Bolsel akan menanggung premi satu peserta lainnya. Artinya ASN Peduli begitu. Jadi memang artinya setiap ASN yang ada di Bolang Mondos Selatan itu menyisihkan pendapatannya untuk memberikan pelindungan kepada pekerja. Itu pekerja apa namanya yang tinggal mungkin bisa ada pekerja di rumahnya mungkin atau di sekitar rumah itu sekitar kantor. Diketahui sejumlah kabupaten dan kota di Sulut sebelumnya telah menerapkan program ASN Peduli. Antara lain kota Temohon, kota Bitung, serta kabupaten Minasa. Yang namanya kasingal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.